Intro Salam Jemaah Tuhan Selamat pagi Tetap semangat Tetap mengandalkan Tuhan Tetap ikuti tuntunannya Karena jalan-jalan Tuhan Akan membawa kita kepada damai Dan sejahtera Dan kita terus sedang belajar Bagaimana kita bisa menjadi Gereja kepenuhan Kristus yang akan Memenuhi semua dan segala sesuatu Tuhan sangat konsentrasi dengan Gerejanya, dengan jemaatnya Karena itu gereja atau jemaat yang dia Bangun harus sesuai Kita harus mengikuti kriteria Dan standar daripada Tuhan, sang pemilik gereja itu Sehingga kita bisa menjadi wadah Kepenuhannya yang akan memenuhi semua Dan segala sesuatu Tidak bisa disangkal gereja Tuhan Banyak masuk di dalam yang namanya perpecahan Karena memang mungkin Situasi masih kekanak-anakan Mengikuti jalan sendiri Karena itu perlu kita membangun kebenaran Nilai-nilai yang sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Dan kita sedang belajar Bagaimana sikap kita Kepada seorang hamba Tuhan Atau kepada seorang pemimpin rohani Kita tidak bermaksud Melebih-lebihkan Seorang pendeta Mengkultuskan Mendewakan Tetapi kita perlu bersikap benar Sama ketika kita Perlu menghormati orang tua kita Orang tua kita Tentu tidak ada yang sempurna Tapi Alkitab mengajarkan Hormatilah orang tuamu Supaya kamu panjang umur Dan bahagia di bumi Karena itu harusnya Katanya itu prinsip Jadi ketika kita menghormati orang tua kita Walaupun dalam kondisi yang Mungkin kita berkata Tuhan kenapa orang tuaku seperti ini Ya mungkin dia miskin Dia tidak ideal menurut kita Tetapi Alkitab tidak mengajarkan Hormatilah karena orang tuamu baik Enggak Hormati Kalau dia orang tua Hormati Sama Dengan otoritas rohani Atau gembala Atau pemimpin rohani kita Kita perlu memberi hormat Dua kali lipat Kenapa? Kita sudah belajar kemarin Karena mereka Adalah orang yang dipanggil Dan dipilih oleh Tuhan Walaupun Seorang pendeta Seorang hamba Tuhan Adalah manusia biasa Tetapi Walaupun dia Hanyalah seorang manusia biasa Tetapi dia dipanggil Dipilih Diurapi oleh Tuhan Ayatnya jelas Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ditegaskan Namanya Yohanes Artinya Yohanes itu Tetap manusia biasa Tapi disini dikatakan Datanglah seorang yang diutus Allah Ketika Saul berada pada posisi Raja Seorang pemimpin Walaupun Saul Berniat jahat Bolak-balik kepada Daud Ingin membunuh Tetapi Daud berkata bahwa Dia tidak mau Menjamah Menyentuh Melawan Menyakiti orang-orang Yang diurapi oleh Tuhan Itu sebabnya Daud Diberkati oleh Tuhan Dan yang kedua Kenapa kita perlu menghormati mereka Karena Dalam kitab Ibrani 13 Ayat 17 Dikatakan Taatilah pemimpin-pemimpinmu Dan takluklah kepada mereka Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu Sebagai orang-orang yang Harus bertanggung jawab atasnya Dengan jalan itu Mereka Melakukannya dengan gembira Bukan dengan Kelukesah Sebab hal itu Tidak akan membawa keuntungan bagimu Jadi alasan kedua Kita perlu memiliki Yang namanya sikap tunduk dan taat Kepada pemimpin kita Sebab Mereka Bertanggung jawab Dan Berjaga-jaga atas Jiwa kita Jadi Bapak Ibu Perhatikan baik-baik Kita perlu punya sikap tunduk dan taat Sekali lagi Tunduk sikap hati Taat adalah Perintahnya Kalau sesuai dengan firman Tuhan Wajib kita Mentaatinya Rasul Paulus mengatakan bahwa Sikap memberontak itu Tidak ada faedahnya Tidak ada gunanya Kita melawan Tidak ada gunanya Kita memiliki sikap Menggosipi Apa segala macam Dan Biarlah mereka melakukannya Bukan dengan Kelukesah Karena sama sekali itu Tidak pernah akan Membawa keuntungan bagi kita Jadi Paulus mengajarkan Biarlah Para pemimpin kita Gembala kita Otoritas rohani kita Mereka melakukan Kepemimpinan mereka Dengan sukacita Jadi kita dalam Perjanjian lama Misalnya kita bisa belajar Di toko besar Seperti Musa Musa gagal Masuk ke tenang kanan Karena jemaat yang dipimpinnya Tidak memiliki sikap yang Baik dan benar Musa Bayangin Air dari bukit batu itu Bagi mereka Dan memberi minum Umat itu Serta ternaknya Lalu Musa mengambil Tongkat itu Di hadapan Tuhan Seperti yang diperintahkannya Kepadanya Ketika Musa dan Harun Telah mengumpulkan jemaat itu Di depan bukit baru itu Berkatalah Ia kepada mereka Dengarlah Kepadaku Hayo Orang-orang Durhaka Apakah kami harus Mengeluarkan air bagimu Dari bukit batu ini Orang Durhaka Sesudah itu Musa mengangkat tangannya Lalu memukul Bukit batu itu Dengan tongkatnya Dua kali Maka keluarlah Banyak air Sehingga umat itu Dan ternak mereka Dapat minum Tetapi Tuhan berfirman Kepada Musa dan Harun Karena kamu tidak Percaya kepadaku Dan tidak menghormati Kekudusanku Di depan mata orang Israel Itulah sebabnya Kamu tidak akan Membawa jemaat ini Masuk ke negeri Yang kuberikan Kepada mereka Dan ia menunjukkan Kekudusannya Di antara mereka Kita lihat Musa diperintahkan Untuk berbicara Kepada gunung batu itu Gunung batu keluar air Tapi karena Musa Sudah jengkel hatinya Dia marah Orang Israel Sebenarnya tidak ada gunanya Paulus katakan Supaya mereka Melakukannya dengan senang Suka cita Bukan dengan Kelu kesah Kita lihat sebuah contoh Yang jelas sekali Dalam Alkitab Ketika Musa marah Dia dikatakan Tidak percaya Dia melanggar Kekudusan Tuhan Jadi ketidaktaatan Adalah sebuah pelanggaran Sudah bisa bayangin Musa gagal Masuk tanah kanaan Sudah tahu Dia hanya disuruh naik Ke bukit Suruh melihat Tanah perjanjian itu Musa meminta dengan Menangis sungguh-sungguh Supaya dia diizinkan Tapi tidak bisa Sudah lihat Jadi seharusnya Kita semua orang-orang Yang memiliki Otoritas Kita harusnya Menopang Mendukung Sehingga Sebagai orang yang Dibawa otoritas Diberkati Otoritas Sudara Otoritas kita Juga diberkati Sehingga sama-sama Kita bisa Masuk ke tanah perjanjian Sama-sama kita bisa Menikmati janji-janji Tuhan Dan berkat-berkat Yang melimpah Atas hidup kita Karena itu Saya mau dorong Kita semua Untuk memiliki Sikap hati yang benar Kepada otoritas kita Musa cukup lah Jadi contoh Yang baik untuk kita Kita tidak perlu Meniru orang-orang Israel Karena mereka juga Akhirnya Dibinasakan Mati Sekian ribu di Padang Belantara Hanya orang yang Usianya 20 tahun ke bawah Yang bisa masuk ke tanah kanan Selebihnya Juga gagal Jadi untuk apa Gunanya kita Memberontak Memiliki sikap hati Yang tidak baik Saya berdoa Biar hati saudara Memiliki sebuah sikap hati Seperti Yesus Kepada otoritasnya Kepada bapaknya Selama dia hidup di dunia Dia setia Sebagai seorang anak Di rumah bapaknya Kalau boleh Ya bapak Lalukanlah cawan ini Tapi bukan kehendakku Kehendakmu Dia taat sampai mati Bahkan mati sampai Di atas kayu salib Tidak ada yang lebih indah Selain kita hidup Dengan prinsip-prinsip Tuhan Dan ini Kepentingannya untuk apa Supaya Gereja-gereja lokal Dimana kita ada Menjadi sehat Menjadi kuat Kita saling menopang Satu dengan yang lain Antara pemimpin Dengan jemaat Jemaat dengan pemimpin Ada hubungan yang harmonis Seperti hubungan bapak dan anak Sehingga kita boleh melihat Bagaimana gereja Dimana kita ada Menjadi gereja kepenuhan Kristus Yang akan memenuhi semua Dan segala sesuatu Kiranya Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk firman yang sudah kami dengar Kami belajar Untuk punya sikap hati yang benar Bahwa hamba Tuhan Memang manusia biasa Tetapi mereka diurapi Karena itu kami perlu punya sikap hati yang benar Terhadap pemimpin kami Tuhan biarlah kami tidak Bersungut-sungut Kami tidak marah Atas kepemimpinan Kepemimpinan yang ada Ajar kami mengasih Pemimpin-pemimpin kami Termasuk pemimpin kota kami Pemimpin di gereja lokal kami Dan kami percaya Ketika kami punya sikap hati yang benar Iman kami akan menjadi besar Seperti perwira itu ya Tuhan Dia mengerti prinsip otoritas Dan Tuhan Yesus memuji dia Bahwa tidak ada iman sebesar Yang dimiliki perwira itu Di antara orang Israel Tuhan Ternyata iman yang besar lahir Ketika kami belajar Memiliki sikap hati yang benar Kepada otoritas Karena itu berkati semua anak-anakmu ya Allah Terima kasih Tuhan jamah Kalau ada yang sakit Hamba berdoa Engkau sentuh Ulurkan tanganmu Jamah di dalam nama Yesus Jadilah sembuh Bahkan yang terkena COVID Mereka tidak hilang harapan Tetap percaya Bahwa mati hidup kami Ada dalam tangan kekuasaan Bila kami mengenal Kau adalah Bapak kami Yang maha dasyat Dan luar biasa Dan maha dekat Karena itu kami bersyukur Buat pagi hari ini Kami berikan hari ini Kami serahkan kepada Tuhan hari ini Supaya hari ini menjadi hari-hari Yang penuh dengan mujizat Penuh dengan kemuran Penuh dengan anugrah Pertemukan kami dengan orang-orang Yang membutuhkan engkau Untuk kami layani dan muridkan ya Tuhan Terima kasih Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sub indo by broth3rmax